Intro Oke, tes 1, 2, 3 Halo semua, sampai jumpa lagi dengan tutorial baru saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial membuat sebuah program untuk menyalakan lampu menggunakan gerakan tangan jadi dimana disini sebuah program yang mampu membaca gerakan tangan untuk menyalakan lampu sudah sering kita temui bahwa kita menyalakan lampu menggunakan tombol secara manual ya tapi seiring dengan kemajuan teknologi saya rasa ada baiknya juga kita bisa baru ini pasti menyalakan lampu menggunakan gerakan tangan apalagi yang manggar banget buat menyalakan tombol lampu jadi disini teman-teman cukup dengan menggerakan tangan saja bisa menyalakan lampu pada tutorial ini ada 5 buah led lampu yang akan kita nyalakan ada 10 mode nyala ya jadi kita menggunakan 10 jari untuk menyalakan 10 mode lampu seperti apa sih gerakan-gerakan tersebut baik kita akan tunjukkan seperti ini jadi dimana disini ada 2 mode ya ada mode tangan kanan sama mode tangan kiri gitu maksudnya jadi setiap jari itu mewakili nyala lampu gitu untuk mode tangan kanan mode 1 ketika 1 jari yang terdeteksi maka led nomor 1 akan menyala kemudian mode kedua ketika 2 jari yang terdeteksi maka led nomor 2 yang menyala kemudian mode ketiga ketiga 3 buah jari yang terdeteksi led nomor 3 yang menyala kemudian mode 4 ketika 4 jari terdeteksi led nomor 4 yang menyala kemudian untuk mode kelima 5 jari terdeteksi led nomor 5 yang menyala kemudian untuk mode tangan mengepal mode tangan mengepal ini adalah termasuk mode ke-6 jadi saat tangan kiri maupun tangan kanan mengepal alas tidak ada jari yang terdeteksi maka semua led akan padam gitu kemudian untuk mode ke-7 mode tangan kiri ketika tangan kiri yang diangkat untuk mode ke-7 ketika satu jari tangan kiri yang terdeteksi sama dengan mode 1 maka 1 led akan menyala kemudian untuk mode ke-7 2 jari terdeteksi maka 2 buah led menyala mode nomor 8 tangan kiri ketika 3 jari terdeteksi maka 3 led akan menyala kemudian untuk mode ke-9 ketika 4 jari kiri terdeteksi maka 4 led menyala kemudian untuk mode ke-10 5 jari terdeteksi semua led menyala kemudian tangan mengepal led akan kembali padam gitu kemudian kita lanjut ke di sini saya tulis saja kemudian saya baca saja biar untuk mempercepat daripada lama-lama menunggu saya menulis nanti jadi pada proyek ini saya menggunakan bahasa return untuk open cp dan untuk menyalaikan lampu pihak komunikasi serial dengan aduino tentu saja semua akan dibahas sampai tuntas di terdiri tidak hanya itu teman-teman juga bisa berkesehatan saya melalui kolom komentar atau pihak instagram kode robot id sebelum kita mulai di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan itu sebagai berikut jadi di sini sebelumnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk persiapan proyek kita ini agar nanti mempermudah dalam pembuatannya gitu nah pertama di sini saya menggunakan editor program menggunakan visual kode untuk editor kode kemudian untuk apa namanya menjalankan program saya menggunakan anaconda python 38 kemudian tahap selanjutnya membuat informen kondanya informen ini berfungsi supaya tidak mengganggu program-program lainnya jadi dimana di sini untuk proyek deteksi jari ini atau hand gesture ini kita membuat informen tersendiri tanpa menggunakan informen yang lain jadi ini terpisah dengan program-program yang lain library yang lain jadi di sini kita cukup fokus pada penginstalan library-library yang dibutuhkan pada proyek ini saja tidak terganggu atau mengganggu proyek yang lain kemudian install modul yang mencakup opencp versi 453 menggunakan konda kemudian pserial versi 35 menggunakan install menggunakan konda kemudian cpzone versi 137 di install menggunakan pip disini menggunakan pip kemudian library keempat menggunakan media pip versi 0.86 menggunakan di install menggunakan pip setelah kita belajar program dasar handtracking nya dahulu link kode dasar memang bisa diakses di sini jadi untuk kodenya bisa diakses di sini kode dasar kode dasar kode dasar programnya sebelum kita mengembangkan nah ini dia ini adalah program dasar yang akan kita gunakan ini kode dasar kode dasar inilah akan kita kembangkan nanti untuk membuat menyalakan lampunya oke sekarang kita akan membuat environment internal membuat environment pemogram sekarang kita menuju tahap pembuatan environment jadi disini saya harap teman-teman sudah menginstal visual kode sekaligus anakondanya jika belum teman-teman bisa melihat di tutorial saya sebelumnya untuk penginstalan anakonda dan pembuatan environment di kanal youtube saya bisa teman-teman lihat disini di kanal ini teman-teman bisa mempelajari untuk membuat environment sekaligus pembuatan environment ya nah jika belum untuk yang belum punya anakonda silahkan tonton link ini untuk cara menginstal anakonda dan pembuatan environment silahkan ditonton di link tersebut ya kemudian kita lanjut untuk tahap ini adalah pembuatan environment disini saya sudah menggunakan visual kode kemudian untuk anakondanya saya sudah ada untuk anakondanya sudah ada jadi saya langsung ke tahap pembuatan environment nah sekarang kita akan membuat environment dengan membuka anakonda power cell prompt anakonda power cell prompt jadi nanti dari sini kita akan membuat sebuah environment untuk hand gesture di sini kita buat dulu sebuah environment dengan conda nama environment teman-teman teman-teman temannya misalnya hand tutorial itu namanya misalnya hand gesture kemudian di sini kita bisa menginstall dipambah untuk menginstall fitternya akan digunakan fit versinya saya menggunakan fitter versi 38 lain ini pembuatan environment kita membuat environment terlebih dahulu lalu tekan enter tekan enter aja pada dan tunggu sampai proses selesai kemudian pilih yang kita tunggu sampai proses selesai nah sekarang kita sudah bisa mengaktifkan environment yang baru kita buat tadi jadi aktifasi dulu environment dengan menetik conda aktif kita dan tracking tutorial ingin lalu tekan enter jika sudah berubah seperti ini artinya environment sudah aktif sekarang kita lanjut ke tahap menginstall beberapa library yang akan kita butuhkan pada environment kita ini jadi di environment kita ini kita akan menginstall beberapa library yang dibutuhkan seperti yang tadi sudah dijelaskan yaitu adalah opencp persifat 53 kemudian pserial cpzone kemudian media pb nah kemudian kita ketik dulu untuk menginstall opencp jadi ketik saya disini kemudian kita ketik saja conda install minc conda opencp kemudian tinggal tekan enter tunggu sampai proses selesai kecepatan tergantung dengan kecepatan internet teman-teman masing-masing jadi disini kecepatan internet datang pengaruhi banget pilihnya kita tunggu sampai proses selesai sini ada penginstall nkl yang lumayan lama itu file-nya sebesar 779.7 megabit jadi harap tunggu saja sampai selesai prosesnya terima kasih harap ditunggu dengan sabar karena proses mendownload file-nya kita tunggu saja sampai proses selesai disini banyak banget biarinya totalnya 197.8 megabit kemudian tunggu proses pengisalan sampai selesai disini disini ada banyak banget modul yang harus diinstall jadi memakai waktu yang cukup lama ber nah sepertinya untuk proses download sudah selesai sekarang kita menunggu proses verifikasi dan pemasangan library-library yang dibutuhkan pada proyek ini disini masih ada proses eksekusi transaksi jadi kita tunggu saja sampai proses selesai nah selesai sudah sekarang kita bisa melanjutkan untuk menginstall library-library serialnya library-library serialnya digunakan untuk komunikasi serial antara laptop dengan arduino kita nanti jadi disini kita install library-library serial lalu tekan enter tunggu saja sampai proses selesai kemudian pilih ya untuk konfirmasi nah itu versi 3dp serial kemudian terhadap selanjutnya adalah install cpzone cpzone menggunakan pip cpzone menggunakan pip cpzone menggunakan pip pip install cpzone menggunakan pip install cpzone cpzone disini ada nanti digunakan untuk mendeteksi untuk mendeteksi jari jari tangan dalam sebagainya nah itu dia kemudian selesai ini artinya sudah selesai diinstal cpzone kemudian kita lanjut ke tahap instalasi media vivo cpzone tiktik saja pip install kemudian tekan enter sekitar 48,1 Mbps itu saja sampai proses selesai penginstalan lain sebagainya disini kita masih dalam menginstal 4 library yang akan dipakai pada proyek jadi teman-teman bisa menunggu dengan sabar dan memperhatikan seluruh tahapan yang saya kerjakan disini juga dipengaruhi oleh kecepatan internet dan juga jauh letak server yang diakses jadi selain kecepatan internet juga disini dipengaruhi oleh jauh atau tidaknya letak server yang sedang kita akses jadi ditunggu saja beberapa proses ini ini memakai waktu cukup lama disini kita masih menginstal library dan ini adalah library yang terakhir dia keempat ini adalah media people ini adalah library terakhir yang akan kita gunakan pada proyek ini terakhir yang terakhir sudah menjadi masih sekitar 1 megabit lagi sudah selesai untuk download media people selesai sudah untuk proses penginstalan 4 jari proses install 4 library yang akan kita pakai telah selesai sekarang kita bisa membuat kode dasarnya sebelum masuk ke kode inti jadi disini kita membuat dulu kode dasarnya bikin dulu fold sebuah directory yang nanti dimana bisa diakses dari ini bisa kita akses dari menggunakan ini jadi nanti kita bisa kita akses dari sini ini dari tag director ini kita letakkan di user nama pengguna tab jadi disini pilih kemudian user kemudian nama pengguna misalnya saya wayandradang kemudian bikin folder baru disini bikin folder baru disini dengan nama hand tracking tutorial misalnya ini untuk folder saya nah di dalam folder ini nanti kita membuat kodenya kita akses dari menggunakan visual kodenya nah disini kita buka aja foldernya klik file open folder yang baru saja kita buat tadi nah disini hand tracking tutorial kemudian untuk membuat kodenya klik aja disini new file pada ini adalah directory yang baru kita buat tadi hand tracking tutorial kemudian untuk membuat program baru bisa klik disini nah disini jadi kita buat aja kodenya menjadi hand tracking dasar ini kode dasar hand tracking dasar P dengan extensi P ya nah disini kita bisa membuat dan menulis kode untuk mendeteksi tangannya kemudian kamu masuk ke program youtube proyeknya disini copy aja programnya yang kita gunakan kode basicnya ini kode dasar ini dan disini kita pakai kita akan menggunakan kode ini nanti untuk membuat proyeknya jadi kita copy pastikan disini nah kode ini nanti akan kita pakai untuk membuat proyek kemudian untuk menjalankan kodenya bisa menggunakan an bisa menggunakan anacona from self-prom ini kemudian kita arahkan kursor masuk ke dalam directory namun sebelumnya bisa ketik ls lsd untuk melihat list list directory yang ada pada list itu jadi kita bisa masuk ke directory tadi nah kita masuk ke directory ini dan ketik disini cd hand tracking tutorial nah kita sudah masuk ke directory kemudian untuk melihat isi directory nya bisa ketik ls lagi nah disini kode yang kita buat tadi ini kode ini kode ini kita akan jalan untuk menjalankan kodenya ini nanti ketik saja disini button and tracking dasar p nah seperti itu untuk menjalankan kodenya kemudian tekan enter nah ini dia kodenya ini sudah bisa muncul ya jadi kodenya sudah bisa muncul langsung ini jadi kita bisa melihat ini nah ini sudah bisa deteksi tangan kita kan jadi ini 1 2 3 4 5 nah tangan kiri 1 2 3 4 5 ini tangan kanan kemudian tangan kiri nah gitu ya jadi menggunakan 2 tangan kiri dan kanan gitu ya kemudian untuk mematikan kamera bisa tekan Q nah untuk penjelasan kodenya ini untuk penjelasan kodenya ini ada beberapa penjelasannya kodenya ini ada beberapa kode dasar yang ini adalah kode dasar dari hand tracking jadi kode ini nanti akan kita modip untuk membuat kodenya disini saya akan menjelaskan beberapa kode dasarnya pertama nah ini kita hapus dulu ini biar untuk melihat satu persatu kodenya nah ini ini merupakan library dari cp zoom hand tracking module ini untuk deteksi jari tangan jari nya kemudian dari open cp tambah dengan cp zoom nah ini adalah tiga library yang kita panggil kemudian ditambah dengan kode ini teman-teman bisa membaca per kodenya nah ini untuk mengambilkan gambar menggunakan kamera webcam kemudian ini untuk membentuk kotak kemudian di detektor ini untuk menunjukkan jumlah tangan yang dideksi di dalam kemudian eps dan ini nanti untuk menampilkan nilai eps yang tadi kode pertama belum ada menampilkan nilai eps kemudian ini nah ini untuk membaca gambar hasil dari pengambilan gambar kemudian ditambahkan kode ini ini untuk menemukan langmat tangannya menemukan tangan dalam box kemudian menentukan posisi tangan kemudian ditambah lagi kode ini untuk menampilkan menampilkan data list matriks untuk menampilkan list data matriks jadi nanti akan tampil baris per baris nanti di terminal kemudian untuk box ini kita lanjut ke nah disini mles ini untuk berblog dari sisi tangan kemudian ini untuk mengambil data perhitungan jumlah jari yang muncul kemudian ini untuk menampilkan jumlah perhitungan jari disini kita tampilkan dahulu kita tampilkan dahulu hasil pembacaan nah ini pengukuran dasarnya kemudian bisa kita tes dulu untuk menampilkan dengan di sini kita akan pilih handtracking dasar P kemudian tekan enter dan akan muncul seperti ini yang sebelah list yang itu kemudian list ini ini merupakan list matriks yang kita tampilkan menggunakan kode ini tadi jumlah data matriks yang ditampilkan jadi itu adalah merupakan jumlah data matriks yang ditampilkan untuk melihatnya nah ini nah ini kode dasarnya kemudian kita akan menampilkan nilai IPS untuk menampilkan nilai IPS kita tambahkan kode ini kita tambahkan kode ini untuk menampilkan nilai IPS kita tambahkan kode ini nah ini untuk menampilkan nilai IPS update posisi kemudian warna kemudian warna tulisan kemudian skala 2 jadi kalau misalnya kita jalankan kodenya akan menjadi akan tampil nilai IPS nah itu di sebelah kanan bawah tampil nilai IPS ini saya menggunakan hukum buat kemudian kita lanjut untuk menampilkan jumlah perhitungan jari menampilkan jumlah perhitungan jarinya kita masukkan kodenya disini disini untuk menampilkan jumlah total jari yang sedang dibaca oleh komputer vision kemudian ini untuk menambah teks jadi jumlah ini nanti akan tampil jumlah jari berapa gitu ini kotak box gitu kan kemudian ini adalah untuk apa jenis tulisan kemudian ini besar warna kemudian ini ketebalan kotak jadi sekarang kita bisa kita tes untuk menjalankan kodenya dan mengetik disini python hand tracking kode ketika enter maka akan muncul nah itu ada jumlah jari 3 jumlah jari 1 2 3 4 5 1 1 2 nah itu jadi disini inilah program dasar yang kita akan kita gunakan nanti jadi untuk kode dasarnya cukup sampai disini dulu kita akan langsung lanjut ke program untuk menampilkan data serialnya nanti akan kita miring kode serialnya ke Arduino oke setelah membuat program dasar kita sekarang melanjutkan ke program inti untuk jadi sekarang kita fokus ke program inti dengan menambahkan komunikasi serial dan disini juga kita sudah menyiapkan kompot dari Arduino di mana disini komunikasi serialnya kita panggil supaya bisa diakses oleh kode fiternya gitu ya jadi disini kita membuat kode program baru menggunakan visual studio editornya kita bikin program baru lebih fokus ke program intinya disini kita buat nama program menjadi hand writing Arduino jadi disini kita lebih fokus pada pembuatan program untuk Arduino Arduino ya pada dasarnya kita menggunakan kode dasar yang telah dibuat tadi jadi disini kita bisa menggunakan beberapa kode yang sama sehingga kita bisa menggunakan untuk program AD ini nah disini ada beberapa libarat yang dipanggil disini kita bikin pembuat program yang bisa kenal di warna saya disini jadi kode Android ID bisa kode Android ID nama project mematikan dan hidupkan lampu menggunakan tangan versi 01 tanggal hari ini yaitu 6 Agustus 2021 6 Agustus 2021 jadi program ini dibuat pada 6 Agustus 2021 dari kode tadi kita telah memanggil beberapa library gitu ya jadi disini masih dipakai juga pada dasarnya sama saja yang library yang dipakai gitu hanya saja ada beberapa tambahan yaitu komo serial sama waktu gitu ya jadi kita bisa gunakan kode ini kopikan kode ini masukkan kesini terus kita ingin port serial jadi untuk komunikasi di laptop dengan Arduino Arduino ya terus import juga waktu jadi nanti disini kita menggunakan dua macam IPS yang pertama menggunakan IPS dari CP zone kedua dengan IPS yang kita buat sendiri pada dasarnya sama saja tapi lebih mengkreasikan jadi menampilkan dua sekaligus seperti itu kemudian kita akan menggunakan komunikasi serial menamakan dari komunikasi serial nah disini untuk komunikasi serial menggunakan COM9 dan beltrate 9600 itu COM9 ini didapat dari Arduino jadi disini Arduino sudah ditancap langsung ditancap pada laptop jadi kita bisa mengetahui portnya terus saja Arduino kita buka aplikasi Arduino untuk mengetahui di port mana COMnya berada kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasi Arduino nah disini tinggal klik tools kemudian port ternyata di COM9 ternyata port Arduino di COM9 jadi disini adalah COM9 kemudian kompasi power 9600 nah itu jadi ini jangan lupa untuk mengisi nilai COM9 ini harus sesuai dengan port dimana Arduino itu terpasang di COM9 atau di COM9 misalnya COM1 COM1 COM2 COM2 kemudian ditambahkan untuk serial team out sebesar 1 kemudian kita dapat menguji beberapa baris program ini secara langsung dengan mengetik kode seperti tadi jadi kita bisa melihat list dimanakah letak program dengan menggunakan mls dalam directory hand tracking tutorial tadi ini enter nah ini ini program yang baru kita buat jadi kita bisa untuk menjalankan programnya dengan mengetik button sesuai dengan nama hand tracking Arduino P kemudian tekan enter nah jika tidak ada error maka tampilan seperti ini ini tidak ada error jadi ini sudah benar artinya semua library sudah terintal dengan benar kemudian komnya juga benar itu tidak ada salah kemudian kita bisa melanjutkan pembuatan program selanjutnya kita tambahkan yang program tadi tambahkan program tadi tadi bisa kita gunakan lagi ini untuk pengambilan video milong kamera webcam kemudian ini untuk kotak detektor kemudian ini untuk menentukan jumlah tangan yang di lempuk di deteksi kalau misalnya jumlah tangannya satu maka dia hanya bisa menentukan satu tangan saja misalnya sebelah kanan kebelah kanan saja sebelah kiri sebelah kiri saja kemudian kalau misalnya mau kiri kanan sekaligus tambah dua saja maka dia akan menentukan dua tangan kiri dan kanan tapi ini cukup satu saja tangan kanan atau tangan kiri kemudian ini untuk menampilkan nilai fps dari persi menggunakan cpzone langsung jadi nanti ada dua nilai fps di sini kita menggunakan dua nilai fps pertama persi buatan sendiri dan kedua mengambil dari library library e-t-s-c-p-zone pada dasarnya sama saja pada pada dasarnya adalah sama cuma biar lebih kreatif seperti itu lebih kreatif kita tidak hanya menggunakan modul tapi bisa membuat sendiri kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan nilai ini untuk membuat fungsi IPS buatan sendiri ditambah di sini nah kemudian selanjutnya kita mulai memasuki ke inti program inti program seperti tadi ini untuk memutus subalop ping untuk memutus subalop ping jadi untuk pengolahan terus di dalam block itu nah kita pengambilan frame gambar dulu pengambilan frame gambar ditambah disini kemudian ditambah dengan untuk lambat tangan bisa menggunakan kode ini kita ambil dari kode dasar yang kita buat tadi nah itu dia kemudian ini untuk menampilkan faktor nilai hasil bacaan tapi untuk kode ini bisa diabaikan saja bisa diabaikan bisa kita tambahkan bisa bisa kita tambahkan bisa juga tidak tapi biar lebih bisa melihat faktornya bisa ditambahkan kemudian kita tambahkan kode ini nah ini mulai pembacaan nilai mulai pembacaan nilai pembacaan untuk pembuatan box itu pembuatan box ini nah kita mulai mengkopas mengkopi kode ini jadi ini yang pertama ini jadi disini ini sama saja kita disini nah ini untuk menampilkan deteksi tangan kemudian pinggir data ini untuk mengambil data jumlah jari yang aberrasi deteksi kemudian untuk data serial juga kita tambahkan disini nah disini ini merupakan untuk mengambil data jumlah jari yang terdeteksi yang yang nantinya dikirim pias serial ke rd terlalu lima keadaan di nah itu kemudian kita tambahkan kode berikutnya kode berikutnya adalah sebelumnya kita kita tes dulu program ini apakah sudah bisa mampu membaca atau belum kemudian pada penghujung ditambah ini ditambah untuk nutup program sebelum kita melanjutkan kita sebagainya kita tes program berikutnya ada error dan sebagainya kan disini sebentar nah disini kemudian ditutup dengan kode ini ditutup kode itu kita bisa temukan kode ini tulisannya kita ganti kita ganti saja kemudian kita ganti saja kemudian ini kita push itu maksudnya adalah nah maksud dari kode ini yaitu kita menampilkan kotak box itu ada tulisan on out lampu menggunakan tangan oleh kode robot terus kemudian ini kode ini adalah kita men-stop kode yang sudah berjalan dengan menekan tombol cue pada keyboard seperti itu disini ada sedikit lagi tambahan untuk nilai IPS seperti kode tadi belum kita isi jadi kita tambahin juga kode IPS disini untuk nampilkan nanti bisa tampil sekarang kita bisa testing kodenya dengan menggunakan anak kona power cell phone untuk menuju programnya apakah ada error atau tidak tidak ada error sejak ini sudah bisa deteksi kode dan ini tentunya sudah terhubung ke Arduino ini sudah terhubung ke Arduino kemudian kita lanjut lagi menambahkan beberapa program lain beberapa base kode lain kemudian kita tambahkan beberapa kode berikutnya yaitu ini untuk tracking box jadi yang ini tracking box itu sebenarnya dia bisa mengikuti yang ada di tangan gitu dia yang dia mengikuti jumlah perhitungan tangannya yang ada di kotak tangannya jadi dengan menambahkan kode ini kita bisa melihat jumlah jari yang bisa di track itu dalam box atas power jadi kita bisa testing kodenya menjadi seperti ini nah itu ada jumlah jari nya di atas 1 2 3 4 5 gitu sekarang selanjutnya kita menambahkan lagi skrip kode berikutnya yaitu ini jumlah jarinya yang ditampilkan di tidak di kotak yang mengikuti tangan jadi di sampingnya kita samping kiri kita tampilkan perhitungan jari di samping kiri jadi kalau kita tes kodenya menjadi seperti ini nah itu ada di samping kiri ada di kotak warna kuning di kotak kuning 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 oke selanjutnya adalah kita menambahkan kode untuk nah ini untuk menentukan tangan kiri atau tangan kanan jadi kode ini untuk menampilkan tangan kiri atau tangan kanan ini kita ambil dulu untuk kode pertama kita masukkan di baris ini ini tangan kiri atau tangan kanan jadi kita bisa ini untuk menentukan menentukan tangan kiri atau tangan kanan yang di deteksi nah sedangkan les ini adalah untuk mengikut teks ya ini tangan misalnya ini tipe tangan kiri tangan kanan gitu box itu untuk menentukan tetap tulisan di dalam sebuah box gitu jadi misalnya kiri kanan atas bawah gitu ini sedangkan ini untuk jenis tulisannya tipe tulisan atau font tulisan ini ini adalah font tulisannya kemudian ini untuk warna jadi kita ketebalan ini mari kita tes sekarang programnya menjadi seperti ini kita tes lagi nah itu yang ikuti kode itu ini tangan kanan pada tulisan biru itu adalah yang ini kita sedang gunakan tangan kanan nah kanan kiri gitu ya nah kanan kiri nah itu ya kemudian kita tambah lagi kode berikutnya adalah untuk menampilkan tag di sebelah kirinya kita tampil juga tag di sebelah kiri jadi biar lebih seragam lebih seragam kita tampil juga tag di sebelah kiri mereka tampilannya akan menjadi seperti ini mereka akan muncul seperti nah itu di sebelah kiri kotak itu di bawah di atas tulisan jumlah jari itu ada sebelah kanan gitu ya kemudian sebelah kiri nah sebelah kiri kanan kiri nah itu selanjutnya kita tambahin kode menampilkan tulisan misalnya kita ingin menampilkan tulisan koden robot misalnya id misalnya kita tambahin kodenya ini kita tambahin kodenya jadi biar lebih keren gitu kan ada tampilan koden robot id misalnya sesuai dengan yang kita inginkan tulisan mereka akan muncul seperti ini nah itu di bawah perhitungan jari sebelah kiri kot warna kan kuning itu ada dibuat oleh koden robot id koden robot id misalnya itu dia jadi dia lebih keren lebih seragam gitu nah itu dia koden robot id tetap selanjutnya adalah kita tambahkan kode nah disini kita mulai mengirim untuk serial kode serial arduino jadi ini prefer compare 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 itu antara tangan jari 1 2 sampai dengan 5 kemudian hand mode moda tangan itu misalnya tangan kiri tangan kanan tangan kiri atau tangan kanan disini oh ya setiap kali ingin menguji programnya disimpan ketik ctrl set jangan lupa disimpan programnya nanti tidak terbaca takut gitu kemudian disini nah ini sekarang kita menambahkan kode untuk mode tangan jadi disini jika tangan kanan maka mode akan mengirimkan serial serial kode 1 kemudian jika tangan kiri kode serial akan mengirimkan mode 2 jadi jadi biar kita bisa membuat sebuah tanda kalau tangan kanan itu nanti kode dikirim ke serial 1 kemudian kalau tangan kiri itu adalah 2 jadi ini disini untuk mempermudah kita dalam mempogram di arduino supaya kita bisa membedakan antara tangan kiri atau tangan kanan disini saya tulis aja variable counter untuk jari 1 sampai dengan 2 sedangkan ini variable tangan kiri atau kanan atau kanan begitu nah itu ya kemudian ini yang sedangkan ini jika tangan kanan maka kirim kode 1 ke serial arduino kemudian jika tangan kiri jika tangan kiri maka kirim kode 2 ke serial arduino nah begitu maksudnya jadi nanti untuk bermudah dalam pemogram di arduino untuk memilih apakah tangan kanan atau tangan kiri kode selanjutnya adalah kita ngeprint nilai ini untuk menampilkan nilai tangan yang ditampilkan nanti di arduino nah begitu dinilai hand modennya 1 atau 2 gitu jadi kita bisa melihatnya di terminal editor akan tampil seperti ini nah itu di sebelah kiri itu kita bisa melihat di kotak ini di kotak anak kode power cell itu tangan mode itu ada 1 itu artinya kanan kemudian untuk kiri 2 itu angka 2 karena dia tangan kiri tangan kiri akan mengirim mode tangan 2 1 untuk tangan kanan oke kita lanjut lagi ke pemograman selanjutnya kode selanjutnya ini mengirim ini bagian blok untuk mengirim kode serial ke serial ke arduino jadi pada kode sebentar saya ini tadi tulis keterangan baris untuk menampilkan mode tangan pada kom sel nah itu dia kemudian untuk sedangkan kode ini mengirim kode mode tangan kiri atau kanan ke serial nah itu kemudian yang ini ini bagian ini untuk menampilkan dengan 1 sampai 5 counter ini untuk mengirim untuk menampilkan jumlah jari yang terdeteksi di kom sel sedangkan ini mengirim jumlah jari yang terdeteksi ke serial arduino arduino itu dia sedangkan ini untuk spasi untuk baris baru baris baru agar tidak tercampur data serial jadi 1 2 3 gitu ya 1 2 3 bukan 1 2 3 gitu gitu maksudnya jadi 1 kemudian ke 2 3 gitu maksudnya nah disini kita bisa melihat kodenya untuk kode tampilannya kita menguji programnya menggunakan console buka nah itu itu jumlah counter tangannya itu nilai counter sebelah disini disini ada model tangan dan juga jumlah counter perhitungan tangannya yang 1 2 3 4 4 5 gitu ya 1 2 3 4 5 gitu kemudian tangan kiri hand modelnya 2 kemudian nilai counter 1 2 3 4 5 ini adalah gumpal gumpalan ini 0 di gumpalan tangannya 0 5 5 5 5 kita stop selanjutnya kode program selanjutnya adalah kita akan menampilkan tulisan on off pada di sini di sini jadi di sini nanti ketika lampu itu nyala maka akan lebih on kemudian on lebih jelas seperti ini lebih jelas teksnya ya itu ya itu ini yang menggungkan on out itu itu ya belum berhormat kode ini untuk mengirim teks ini ada yang kurang terlihat teksnya belum kita masukkan kita masukkan dulu kolom box text ini bagian box box nombor pilih lampu 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 lebih jelasnya kita bisa lihat di kode nah itu di sebelah ada tulisan warna biru itu mudah itu ketika tangan digempel lampu mati ke satu lampu hidup itu bisa sepenuhnya di dalam silitu di sini mereka lampu akan di kemudian kalau digempel mati itu juga dengan sebelah kiri kemudian selanjutnya kita menambahin IPS IP zone ini IPS IP zone tadi sudah ditampilkan ini IPS IP zone untuk program menampilkan data serial sudah cukup sampai di sini di sini sama data sebelah bawah ini adalah untuk menampilkan informasi yang lain jadi blok ini dari mulai blok ini sampai ini kita menerima data serial ke arduino gitu kemudian menampilkan nilai IPS buatan sendiri ini untuk menampilkan IPS buatan sendiri jadi kita membuat sendiri fungsi ini dengan CP zone jadi ini adalah fungsi yang kita buat sendiri untuk menampilkan nilai IPS jadi kalau kita tampilkan akan menjadi seperti ini kita tes kode maka dia akan muncul di sebelah kanan atas sebelah kiri atas sebenarnya sama saja dengan yang di pilihan tapi kan lebih kreatif seperti itu kemudian kode selanjutnya adalah nah ini misalnya kode yang menampilkan konek ke cd selanjutnya untuk menampilkan IG Instagram gitu ya misalnya ini misalnya untuk saya aja saya misalnya itu menampilkan Instagram saya jadi jadi ada Instagram di atas IPS itu itu opsi aja sih enggak terlalu harus ditampilkan oke ini sudah menggunakan program jadi ini untuk pemograman dari pengiriman kode serialnya sudah berjalan dengan lancar ini kode jadi secara keseluruhan inilah kode yang dibuat menggunakan pattern untuk pengirim kode serial ke Arduino jadi secara keseluruhan sudah cukup kode jadi jadi secara keseluruhan kode kode pattern untuk open CP deteksi tangannya sudah selesai kita sudah bisa mengirim data kita ke serial Arduino tahap selanjutnya adalah tahap selanjutnya kita akan membuat kode Arduino jadi setelah selesai dari kode pattern untuk deteksi tangan ini setelah selanjutnya kita membuat untuk kode Arduino kita langsung membuat kode Arduino oke setelah selesai pembuatan kode pattern untuk open CP di tangan sudah selesai kita sudah bisa mengirim data ke serial Arduino jadi disini setelah tahap pemrograman pattern kita sudah bisa mengirim data serial ke Arduino sekarang kita memprogram Arduino untuk menerima data serial yang dikirim oleh pattern disini kita harus membuat program tersendiri yang terpisah untuk Arduino sebelumnya kita harus mengetahui dulu rangkaian Arduino yang saya gunakan seperti berikut ini adalah desain rangkaian yang saya buat jadi teman-teman bisa menggunakan referensi rangkaian ini untuk membuat rangkaian pada Arduino disini saya menggunakan LCD 20x4 dengan menggunakan model I2C untuk komunikasinya lebih 4 pin dimana pin SCL tersambung ke pin A5 kemudian SDA ke pin A4 kemudian ini adalah negatif negatif positif positif kemudian untuk 5 buah lampu lednya terhubung menggunakan resistor 220 ohm karena tegangan output dari Arduino ada 5 pol dan juga untuk menjaga agar lednya lebih awet jadi saya tambahkan resistor 220 ohm sebagai pengambat arus seperti itu ini adalah lednya terpasang pada pin led pertama led 1 terpasang pada pin 2 led kedua pin ketiga led ketiga pin 4 led ke 4 pin 5 dan led ke 5 pin ke 6 di rangkaian sederhana seperti ini secara sederhana raganya seperti ini jadi teman-teman bisa melihat kita seperti ini nah jadi dengan menggunakan kelima pin ini kita bisa memulai memprogram menggunakan Arduino disini disini saya menggunakan Arduino versi 1813 disini kita akan membuat program dulu kita simpan dulu untuk program ini di folder kita membuat programnya kita buat Arduino kode Arduino kode disini untuk mengerima data serial yang dikirimkan dari pitten pin led yang terpakai pada Arduino yaitu pin 2 sampai 6 pin 2 led 1 pin 3 led 2 pin 4 led 3 pin 5 led 4 dan terakhir pin 6 untuk led kelima kemudian untuk LCD menggunakan LCD 20 kali 4 karakter menggunakan komunikasi I2C pin SCL pada A5 dan pin SDA pada A4 nah sejauh ini kita telah membuat seperti ini untuk rangkaiannya kemudian kita siap untuk memprogram Arduino di sini ada beberapa pemegangan Arduino pemegangan libdari di sini kita buat sebuah keterangan ini misalnya dibuat oleh kode n robot id kemudian nama nama project nya hand tracking Arduino terus tanggal dibuat date tanggal misalnya tanggal hari ini 6 Agustus 2021 komentar ini sangat penting agar kita bisa mendokumentasi program nanti saat dibuka kita tahu bahwa program itu dibuat pada tanggal itu sini ada dua library world dan LCD I2C library 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 kata sedikit kemudian ini untuk library LCD secara I2C kemudian kita mulai menambahkan ini ini Crystal Display menggunakan I2C itu untuk komunikasi I2C nya menggunakan alat pengalamatan 027 secara serisimal kemudian 20x4 karakter itu jumlah karakter kalau misalnya teman-teman menggunakan LCD 16x2 disini ganti menjadi 12x2 tapi kalau misalnya 20x4 ini 20x4 begitu ya maksudnya kemudian selanjutnya kita akan mengambil data yang dikirim oleh ini adalah serial Python tadi nah ini kita buat datanya tipe string variable tipe string kemudian kita kasih waktu tunda selanjutnya ini pembuatan waktu tunda ini kita buat langsung kemudian pin ini pin dipakai pada haduinya untuk menyalakan red itu pin 2 di jam 45 kita masukkan dalam sebuah array ini kita masuk sebuah array array ini tujuannya agar mempermudah pembuatan pin jadi tidak perlu menulis panjang-panjang nama pin kita cukup menulisnya seperti itu kemudian kita men-setup berapa kode tambahan disini untuk backsetupnya kita menggunakan kombinasi serial yaitu sebesar 9600 yang ini sama dengan kode yang ditulis pada peter 9600 9600 sama dengan yang di arduino kemudian untuk pin modenya ini adalah kita yang ini maksudnya adalah kita membuat 5 pin tadi yaitu 2 di jam 46 menjadi output jadi kita mendefinisikan pinnya sebagai output output itu sebagai output output untuk 5 lab disini menggunakan form agar programnya lebih singkat ini penggunaan pinnya lebih singkat kemudian i ini adalah untuk array dari ini dari lima pin ini jadi dengan menggunakan program ini mendefinisikan outputnya menjadi lebih singkat program dengan fungsi yang sama itu yang tujuan pembuat program itu adalah pembuat kode yang lebih singkat namun fungsinya sama nanti itu kemudian kita menganilisasi LCD ini untuk LCD nya kita anilisasi untuk LCD ya menutup dulu untuk power nah ini untuk anilisasi LCD LCD inisialisasi kemudian LCD back break untuk lampu latar ini kita menulis mulai membuat ini kode selamat datang in tracking kita dengan authorize satu detik nah gitu gitu kemudian tahap selanjutnya adalah pada looping kita mulai menulis kode nah ini ini kode menerima kode menerima ini saya pas langsung nanti dijelekan satu persatu ini ini kode menerima ini ini bagian dari penerimaan kode kiriman serial dari python pada saat posisi aktif nanti dia akan menerima data jadi kalau misal pas kode ini aktif jadi kita jalankan kode python pada saat apa namanya kode ini aktif ya kode ini aktif itu kode serial tadi akan dikirim dan kita akan menerimanya gitu akan menerimanya di serial Arduino jadi disini adalah ketika data dikirim dari penerima data serial python pada saat webcam aktif maka ini akan kita akan menerima data kemudian kita masukkan ke data yang diterima ini berpastring kemudian dimasukkan ke dalam data serial data serial ini kemudian kita tampilkan dlcd tampilkan ini untuk menampilkan dlcd terus ini ini adalah kode yang diterima dari python kode yang diterima dari serial python jadi itu ada kode nah nilai saat ini disitu disitu ada tertulis nilainya satu-satu data serial yang diterima ada dua macam pertama mode tangan kanan dan kedua mode tangan kiri mode tangan kiri nilai nilai satu satu itu mewakili dua buah string nilai satu di depan tanda itu adalah tangan kanan kanan dan satu di belakang artinya satu jari yang terdeteksi secara lebih jelas seperti ini tadi mode tangan kanan untuk mode tangan kanan ini ini nilainya nanti menjadi karena mode tangan kanan adalah satu satu dua ini satu tiga tiga kemudian untuk mode empat satu empat kemudian untuk mode dua satu lima seperti ini kemudian jadi kita lihat disini ketika data adalah satu satu artinya tangan kanan dan terdeteksi satu tangan kanan dan satu jari yang terdeteksi nah ini nah kanan satu lampu nyala nah ini program untuk menyalakan led 1 ini artinya kita menyalakan led 1 saja sedangkan yang lainnya dalam aktif low waktunya mati led 2 mati led 3 mati led 3 mati mati led 4 mati juga mati nah seperti itu itu kemudian untuk mode kedua ini dua jari kanan yang terdeteksi jadi nanti nyala led yang nomor 2 jadi nyalakan led nomor 2 ini ini tampilan LCD kemudian ini tiga jari kanan yang terdeteksi maka led nomor 3 nyala nah led nomor 3 nyala hit ini yang lainnya mati yang tadi led 2 nyala ini led 3 nyala yang lainnya mati kemudian else ip kode keempat ini 4 jari kanan terdeteksi 4 jari kanan terdeteksi kemudian lampu led nomor 4 nyala yang lainnya mati kemudian untuk 1 5 ini adalah semua jari kanan terdeteksi semua jari kanan terdeteksi semua jari kanan terdeteksi kanan terdeteksi kanan 5 lampu nyala led nomor 5 nyala kemudian untuk tangan kiri hitung kode berubah jadi 2 1 disini adalah kita berpindah menuju mode tangan kiri untuk mode tangan kiri ini menjadi 2 1 nah angka 2 itu menguakili tangan kiri sedangkan 1 itu jumlah jari seperti itu nah 2 1 ini adalah 2 2 kemudian 2 3 2 2 2 3 2 4 untuk kode 21 nya itu sama dengan 1 1 yang ini dan atau 21 untuk kode 11 atau 21 hanya 1 led kena hanya terdeteksi satu jari gitu ya kemudian ini adalah 25 25 untuk menyerahkan semua led 21 21 21 21 disamakan dengan 1 1 1 kode 1 1 jadi 1 led saja yang menyala terus nah led nomor 1 saja yang menyala led yang mati kemudian itu kode 22 22 22 ini 2 jari kiri terdeteksi jadi nomor 2 di depan itu adalah mengwakili tangan tangan kiri kemudian 2 itu adalah jumlah jari yang terdeteksi 2 jari kiri terdeteksi maka 2 langsung led 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 nomor 1 menyala led nomor 2 juga menyala nah kemudian untuk kode 23 tangan kiri tangan kiri dengan 3 jari terdeteksi nah akan menyala 3 led menyala 3 led kemudian 24 4 jari kiri yang terdeteksi nah ini ada akan menyala menyala 4 led kemudian untuk 25 5 5 jari kiri terdeteksi 5 jari kiri terdeteksi semua led nya semua led nah kemudian kode terlahir 1 0 atau 2 0 ini untuk 1 0 2 0 ini mengwakili tangan di kepal mode tangan mengepal mode tangan mengepal itu mewakili nilai 10 dan 20 atau 0 1 itu tangan kanan dan 2 tangan kiri 0 itu tidak ada jari yang terdeteksi ini 1 mewakili tangan 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 kanan 2 mewakili tangan kiri dan 0 tangan mengepal atau tidak ada jari yang terdeteksi nah seperti itu menggunakan speed nah ini kemudian jika tangan mengepal jika tangan mengepal maka semua led mati nah gitu nah ini singkat sekali kode Arduino nya cukup singkat kemudian bisa dimasukkan kodenya kita testing dulu ini apakah ada error atau tidak dengan mengecek kode ada error atau tidak ya tidak ada error kita bisa mengupload programnya ke Arduino cek dulu comnya com9 ke Arduino Uno gitu ya tinggal klik disini untuk upload programnya ke Arduino kita jangan lupa kabel programnya dicolok ke laptop kita cap ke laptop kemudian juga ke Arduino nya jika tidak error maka program akan toprock dengan sempurna kemudian kita bisa mengujinya melakukan testing pada program play ini nah pada saat mengepal seperti ini posisi lampu mati 1 led 1 led 1 led 1 menyala led 2 led 3 led 4 led 5 kemudian mati led 1 2 3 4 5 nah itu nanti di Arduino nya akan muncul nyalaan lampu seperti itu nah cukup untuk sampai disini pemrogramannya untuk Arduino nya cukup sampai disini untuk pemrogram Arduino nya tes 1 nah pada tahap akhir ini kita akan menguji program yang telah kita buat kemarin dimana disini ada doino nya sudah dirakit kemudian led nya sudah terpasang disini ada 5 led 1 2 3 4 5 ya kemudian ada LCD 20x4 kemudian itu editor pemrogramannya kemudian kita jalankan program untuk testing kita mulai menyalakan program untuk testing nah disini kita mulai untuk menyalakan led nya nah saya akan memberikan 1 untuk melindungi deteksi 1 1 led 1 menyala 2 led 2 menyala 3 led 3 menyala 4 led 4 menyala dan 5 led kelima menyala kemudian tangan level led 5 kemudian untuk tangan kiri 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 ini adalah 1 1 1 1 5 5 tangan kiri semua led menyala 4 3 satu nah itu untuk tangan kiri untuk tangan kanan tadi satu dua tiga empat lima nah itu untuk kode testing oke cukup disini apa akhirnya selesai juga untuk ini ya untuk kode testing menyalakan lampu dengan menggunakan gerakan tangan oke pada akhirnya selesai juga tutorial kali ini jadi kita telah mampu membuat sebuah program written dan juga Arduino untuk menyalakan lampu menggunakan gerakan tangan dengan 10 mode nah dengan 10 mode itu kita dapat menyalakan lampu ya dengan gerakan tangan dengan menggunakan open city dan ligari city zone jadi dimana disini pada proyek ini kita telah berhasil membuat alat untuk mematikan dan menghidupkan lampu lab menggunakan open city menggunakan gerakan tangan gerakan tangan harapan ke depannya teman-teman bisa mengembangkan sendiri program yang lebih kreatif nah jadi disini saya telah membuat tutorial ini yang semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semua ya kemudian masih banyak lagi tutorial-tutorial yang akhirnya yang akan saya buat dan akan saya post disini dan terima kasih telah menonton dan juga jangan lupa untuk subscribe klik dan share ke teman-teman semua jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk berlanjuan kedapannya bisa dikembangkan menggunakan resmi rupi dan lain sebagainya itu oke cukup disini terima kasih semuanya selamat menikmati